Berikut ini sosok Dr. Faisal Kanang, 42, yang kini ditemukan setelah 20 hari sempat menghilang. Menghilang sejak tanggal 6 Mei tahun 2022 lalu, Dr. Faisal yang sehari-hari bertugas di RSUD Mokopido, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah akhirnya ditemukan pada Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Ia ditemukan di penginapan 42 Paleleh, Kabupaten Buol. Saat ditemukan, Dr. Faisal tak sendiri. Ia ditemukan bersama seorang perempuan bernama Husniati Subair. Kapolsek Paleleh, Ibda Agil menuturkan, Dr. Faisal tiba di penginapan 42 Paleleh dengan mengendarai mobil berwarna putih plat putih DD777XX. Saat ini Dr. Faisal bersama perempuan tersebut diamankan sementara di Polsek Paleleh menunggu tindak lanjut Satreskrim Polres Buol. Kasih Humas Polres Tolitoli AKP Ansari mengatakan saat ditemukan, kondisi Dr. Faisal dalam kondisi sehat. Sama seperti kehilangannya, kabar ditemukannya Dr. Faisal ini juga menghebohkan jagad media sosial. Pasalnya, Faisal ditemukan tengah bersama seorang perempuan yang mengenakan baju dan jilbab hitam. Dari foto-foto beredar, Faisal tampak menutupi wajahnya saat diamankan pihak kepolisian. Dari identitas KTP di lokasi, wanita tersebut diketahui bernama Husniati Subair asal Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dr. Faisal merupakan dokter yang sehari-sehari bertugas di RSUD Mokopido Tolitoli. Ia merupakan dokter spesialis radiologi. Dr. Faisal dikenal sebagai dokter yang dermawan. Sebelum dilaporkan hilang, Dr. Faisal berpamitan pada keluarga hendak membagikan bantuan uang untuk korban banjir di Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean, Jumat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan itu dilakukan Dr. Faisal dalam rangka merayakan Idul Fitri 1443 Hia diketahui membagikan uang 500 rupiah ribu per kepala keluarga. Setelahnya, Dr. Faisal bertolak menuju Desa Kapas untuk membagikan bantuan serupa. Di mata keluarga, Dr. Faisal juga dikenal sebagai sosok yang religius. Hal itu diungkap oleh pihak keluarga Dr. Faisal. Terkait ditemukannya Dr. Faisal, Ulong mengatakan pihak keluarga sudah mendengarnya. Kabar ditemukannya Dr. Faisal juga sudah sampai pula ke telinga Cynthia Cornelius, istri Dr. Faisal. Namun Ulong mengatakan, istri Dr. Faisal lebih banyak mengurung diri di rumah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!